Intro Selamat datang di kabar di news.com, saya John Uwi. Apakah semua bisa dengar? Semuanya oke? Tolong kasih di chat ya, di chat bisa tulis kalau suara oke ya, tolong. Oke, baik. Oke, saya John Uwi dari Samsesco dan hari ini kami ada special guest Dr. Taruna Iqrar dari Indonesia yang tinggal di Los Angeles sekarang. Dr. Iqrar, selamat malam. Selamat malam, bagaimana kabar? Baik. Pak John dan Komunisya sekalian. Ya, dan congratulation juga untuk bisa jadi ketua dari KKI ya. Coba terangkan apa itu KKI? Konsul Kedokteran Indonesia itu adalah lembaga non-struktural dan berfungsi untuk meregulasi dari sistem kedokteran dan praktek kebetulan Indonesia. Dan diangkat dan bertanggung jawab langsung ke presiden. Wah, senang sekali kita dengar Dr. Iqrar bisa maju. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai vaksin ya. Ya, silakan Dr. Iqrar. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, aku Amerika. Selamat pagi, pagi kawan-kawan yang di Indonesia. Kali ini saya akan berbicara tentang COVID-19, khususnya tentang vaksin yang berhubungan dengan SARS-CoV-2, beserta bagaimana masa depan kita, masa depan manusia setelah ditemukannya vaksin. Jadi, berbicara tentang vaksin, ada sebetulnya powerpoint saya supaya bisa memberi ilustrasi kepada peserta. Oke, silakan. Jadi, saya memberikan pengantar diskusi ya, sebetulnya. Dengan asumsi dan harapan kita mendiskusikan. Dan mungkin di antara para peserta juga ada para ahli yang ingin melihat perkembangan vaksin COVID-19 dan future human life. Vaksin tersebut tentunya kita sudah ketahui sangat berkembang dan sangat banyak di dunia ini. Ada di slide ini kita jelasin bagaimana patofisiologi, bagaimana SARS-CoV-2 atau virus ini masuk ke tubuh kita. Jadi, biasanya dia lewat udara, terus selesai itu terhirup lewat pernafasan, terus dia masuk ke paru-paru kita, dia melengket pada namanya ACE2, angiotensin-conversinensin-2. Nah, setelah di situ dia akan berkembang biak di sel-sel alveolur, atau sel-sel pernafasan kita, dan dia akan bermultiplikasi dengan jumlah yang besar, dan akan menyebar di seluruh tubuh. Dan pada saat tubuh kita tidak mampu melawan penyakit ini, maka orang akan jatuh sakit. Mulai dari positif, terus selesai itu ringan, dan akhirnya sakit berat. Dan bahkan terjadi kematian. Oke, pada slide berikutnya, saya jelaskan bahwa penyakit ini bukan hanya satu jenis, tapi bahkan sudah mengalami mutasi. Mengalami mutasi tentunya itu cukup mengkhawatirkan, karena penyakit ini ternyata punya banyak variabel ya. Menurut penelitian dari yang dipublish di Nature Communication, bahwa penyakit ini atau virus ini telah mempunyai mutasi. Dengan trend yang berbeda, sudah 3.000 lebih, hampir 4.000. Jadi bisa dibayangin, kalau dia mempunyai variasi mutasi yang begitu banyak, dan mutasi yang terbaru kan kita dengar yang disebut dengan B1-17, yang muncul di UK atau di England, ada di Inggris, yang itu berdampak pada berbagai manifestasi berikutnya, yaitu karena tingkat penyebarannya lebih 10 kali dibanding penyakit atau sarkop sebelumnya. Oke, slide berikutnya Pak John. Nah, ini melihat bagaimana proses permutasi itu. Jadi bagaimana secara global genomiknya telah dilihat, kemudian setelah itu ada 46.000 lebih jenis dilakukan pemetaan, dan akhirnya ditemukan yang saya sebutkan tadi, mutasi di berbagai negara itu hampir 3.000 lebih, hampir 4.000. Ini publis di volume 11 dari Jurnal Science tahun 2020. Tepatnya di Nature Communication. Oke, slide berikutnya. Jadi dalam konteks melihat jumlah penyakit ini, di seluruh dunia global situation, yaitu situasi secara global, kita sudah mengalami konfirm kasus, yaitu 72 juta lebih, hampir 73 juta. Dan kita melihat bahwa perkembangan tiap harinya itu bisa sampai sekitar 600.000 kasus baru. Jadi bisa diprediksi dalam waktu yang tidak terlalu lama, bisa sampai 100 juta penduduk dunia akan menderita atau kasus positif. Demikian juga tingkat kematian. Tingkat kematian setiap hari luar biasa besarnya. Dan sampai sekarang ini seluruh dunia sudah hampir 2 juta, yaitu 1,643 juta. Nah, itu kita bisa membayangkan betapa penyakit ini menjadi penyakit pembunuh yang luar biasa. Jadi penyakit yang mematikan. Jadi ini bukan konspirasi, bukan teori-teori yang tidak jelas. Dan sampai hari ini WHO juga memungkinkan karena penyakit ini sudah bermutasi ribuan kali, maksudnya virusnya, terus yang kedua memakan waktu yang cukup lama ya, sudah satu tahunan lebih, sejak Desember. Itu menimbulkan ada yang disebut dengan pandemik ketik atau pandemik kelelahan. Atau masyarakat kita akan lelah secara fisik, penduduk dunia juga akan lelah secara mental. Dan ini akan bertubi-tubi kasusnya, meningkat, masyarakat akan cuek, dan sebagainya. Karena itu kelelahan-kelelahan yang disebutkan tadi. Nah, slide berikutnya, kita jelaskan bahwa secara prinsip bahwa imunitas, karena kita bicara vaksin pada hari ini tentunya, yaitu bagaimana tubuh kita itu bisa melawan virus ini. Virus yang sudah bermutasi ribuan kali, sudah mempunyai apa yang kita sebut dengan berbagai macam faktornya, ya termasuk penyakit komorbidnya dan sebagainya, itu bisa menimbulkan berbagai macam faktor yang melelahkan. Dan kita sekarang dalam kondisi pandemi, artinya perang terhadap wabah ini. Nah, untuk mengantisipasi atau melawan virus yang sangat mematikan ini, maka tentu ada beberapa jalan yang kita bisa lihat ya. Kita bisa kembangkan, kita bisa dengar, dan sebagainya. Yaitu, ada pertama tentu ada proses kesehatan yang sudah dilakukan secara ketat. Telah dilakukan. Dan ini telah dijalankan, telah dijalankan dengan ketat di seluruh dunia. Ada yang disebut dengan pembatasan skala besar, bloklam, dan seterusnya. Dan selain itu, ada juga apa yang kita sebut dengan strategi yang lain, yaitu meningkatkan imunitas, selain dengan protokol kesehatan tadi. Dan imunitas itu bisa, itinya, terbentuk secara adaptik. Ada yang inet atau terbentuk dari dalam tubuh kita sendiri. Contohnya, tahanan tubuh itu misalnya, supaya kita tidak cepat terinfeksi, kan ada kulit yang menerima. Itu disebut inet imunitas. Imunitas yang ada. Tapi dalam konteks yang lain, ada juga yang disebut dengan sel-sel darah putih atau leikosid dan kebagainya, itu inet imunitas. Nah, pemirsa sekalian juga, ada yang kita sebut dengan adaptik imunitas. Yaitu imunitas yang terbentuk atas rangsangan, atas stimulasi antigen atau faktor dari luar. Apakah misalnya orang terkena virus, contohnya orang yang telah terinfeksi virus, COVID-19, maka tubuhnya akan sudah mengenal. Dan tubuh akan mengenal penyakit itu. Dan akhirnya dia mempunyai kemampuan untuk melawan penyakit itu dengan terbentuknya dayatan tubuh. Nah, adaptik imunitas yang terbentuk tersebut, itu terbagi dua pemerintah sekalian. Ada yang disebut dengan natural, terbentuk dengan sendirinya, dia bersifat pasif, dan bersifat aktif yang saya sebutkan tadi, kalau dia infeksi. Tetapi selain ini, ada yang disebut dengan artificial atau dibuat. Nah, artificial ini bisa bersifat pasif, misalnya antibody transfer, misalnya plasma convalescent. Orang yang sudah sakit, terus sembuh dalam tubuhnya antibody, diambil plasmanya, terus di-transfer ke orang lain disebut pasif antibody. Tapi ada juga yang aktif. Artificial ini, yaitu dengan cara membuat vaksin. Setelah vaksinnya dibuat, maka dilakukan vaksinasi. Vaksinasi atau imunisasi. Nah, slide berikutnya, kita menjelaskan bahwa kita bicara tentang vaksin, tentu berbicara tentang adapting yang menghubungannya aktif, imunisasi yang tadi. Nah, vaksin itu bisa dibentuk, bisa berdasarkan gene sintesisnya, bisa juga bersifat peptide-nya, bisa juga bersifat protein. Apa sih itu sintesis protein? Artinya, dengan melihat sandi genetik dari virus ini, maka secara in vitro di laboratorium, para ilmuwan, para akli itu bisa membuat antigennya. Dan setelah antigennya terbentuk, dengan harapan nanti disuntikan ke tubuh, akan terbentuk antibody, kan, sebagai lawan dari antigen tersebut. Demikian juga dengan peptide. Bagian dari peptide, dari virus itu bisa diambil untuk dijadikan vaksin juga. Dan yang berikutnya, protein. Nah, kalau secara protein, itu bisa berasal dari misalnya DNA-nya, bisa berasal dari RNA-nya, dari inti dari virus itu tersebut. Oke, berikutnya, saya ingin mengantarkan kawan-kawan kalian, bahwa bagaimana membuat pros dari vaksin development COVID-19 itu, pertama bisa dari inaktivasi virus. Jadi virus secara keteluruhan diambil, terus selesai itu di inaktivasi. Cara inaktivasinya, ya misalnya dengan cara mengeluarkan inti selnya. Iya kan? Jadi, dia punya, dilakukan lisis, sehingga karena inti selnya kehilangan, maka selnya sudah tidak inaktif. Dan tinggal bagian dari kerangkanya, itu disebut inaktif. Atau dimatikan, bisa juga seperti itu. Bisa juga sintesis. Selain itu bisa dari, apa yang disebut dengan rekombinan virus. Virus itu digabungkan dengan sesuatu secara in vitro, terus dibuat. Kemudian, bisa dari DNA-nya. Bisa juga virus yang mirip dengan COVID-19 ini dibuatkan untuk merangsang. Bisa juga rekombinan RNA. Bisa juga dengan hal yang lain disebut dengan live. Virus yang masih aktif dituntikkan ke tubuh kita. Misalnya, awal dari pemberian vaksin untuk yang namanya smallpox, itu dulu diambil langsung dari pasien yang mengalami infeksi ini, terus disuntikkan ke dalam. Itu awal perkembangan vaksin. Nah, next slide. Pada slide berikutnya, saya ingin menggambarkan bahwa secara global, secara global, vaksin COVID-19 ini sudah 200-an lebih. Dari 200-an lebih itu, dia terbentuk, olah pembentukannya atau pembuat vaksin ini, ada beberapa jenis. Ada yang pertama berdasarkan apa yang saya sebutkan tadi, bisa berdasarkan proteinnya, bisa berdasarkan rekombinannya, bisa berdasarkan nukleitasisnya, mRNA, dan sebagainya. Bisa berdasarkan inaktif, dan bisa berdasarkan virus like protein. Yang jelas, yang jelas, bahwa sekarang ada yang masih tahap preklinis, artinya belum disuntikan pada manusia, masih pada binatang coba. Ada juga yang sudah diuji klinis pada manusia, yaitu kurang lebih 65 jenisnya, 65 jenis yang diujikan pada manusia. Dan sampai pada tahap uji klinis, untuk tahap akhir itu sudah mendekati sekitar 11. 11 jenis vaksin. Nah, pada slide berikutnya, saya ingin mengantarkan bahwa, kita sebutkan bahwa penyakit ini, ini contoh summary-nya ya, yang dikeluarkan oleh WHO. Bahwa ada 61 jenis vaksin yang sudah diuji secara klinis, dan ada 172 jenis vaksin yang masih diuji preklinis. Apa bedanya uji klinis dan uji preklinis? Jadi, pemerintah sekalian, uji preklinis itu artinya, sebelum diujikan pada manusia, dia ujikan pada binatang coba. Contohnya, misalnya, diujikan pada kolinci, diujikan pada tikus, diujikan pada kerah atau mangi. Itu tahap preklinis namanya. Nah, kalau dia sudah aman, apa gunanya preklinis itu? Untuk melihat tingkat toksisitas takutnya, toksisitas kronis dalam jangka panjang, juga untuk melihat aspek keamanan dan sebagainya. Itu tahap awal. Tentang efikasi dan sebagainya. Nah, kalau dia bekerja, atau dia berhasil pada uji preklinis, lantas dia menghasilkan efek yang bagus dan aman, maka dilanjutkan pada uji klinis tahap satu. Apa itu uji klinis tahap satu? Target utamanya adalah tentang efikasi dan apa serinya. Itu uji ke satu. Jadi, diujikan biasanya sama sekitar 12 volenter. Itu pada uji tahap satu. Nah, kalau dia sudah lulus di tahap satu, maka di situ dokter ataupun ilmuwan sudah melihat tingkat probabilitanya. tingkat efikasinya bagaimana, tingkat klinis dan sebagainya. Kalau dia di tingkat uji klinis fase satu ini, banyak macam-macamnya efek keamanan. Sebab ya, uji klinis itu di-stop. Maka, setelah itu, kalau di-pass atau lulus dari uji klinis tahap satu dengan melihat berbagai efek positif. Jadi, tiga intinya kan. Safety, efekas, dan efikasinya. Itu sangat bagus. Maka, dia lanjut pada uji klinis tahap kedua. Uji klinis tahap kedua itu biasanya jumlah sampelnya itu sekitar 200, 180-an. Bagaimana untuk sampai 180-an itu ada metode statistiknya untuk melihat itu. Dan berikutnya adalah tahap yang ketiga. Biasanya untuk tahap ketiga ini di-uji pada ribuan. Nah, untuk vaksin sendiri, itu standar yang sangat bagus yaitu sekitar 30 ribu. Nah, 30 ribu itu kan tidak gampang menguji cobaannya. Sampai pada tahap uji klinis tahap ketiga ini, ada sekarang 11 calon vaksin. 11 calon vaksin ini, yang 11 itu, sekarang sudah masuk uji klinis dua dan tiga. Apa artinya bahkan kita punya potensi untuk mendapatkan calon vaksin di seluruh dunia itu 11 untuk dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memiliki pesan. Contohnya misalnya kalau Pfizer, dia uji coba pada 35 ribu pasien. Kalau Moderna bahkan sampai 40, dan seterusnya. Itu semua konteks ini untuk menjamin keamanan dan sebagainya. Nah, karena ini dalam kondisi pandemik, seharusnya kan uji vaksin itu, itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Contohnya untuk vaksin folio itu membutuhkan sekitar 4 tahun. Nah, kenapa ini, kenapa membutuhkan bertahun-tahun? Karena ada dua. Setelah dia lulus efekasinya, kita mau lihat tingkat masa durasi di mana vaksin ini bisa bertahan, memberikan daya tahan tubuh kita. Apakah dia bersifat sementara? Kalau dia bersifat sementara, cuma berapa bulan? Apakah tiga bulan? Apakah enam bulan? Apakah setahun? Apakah dua tahun? Atau dia bersifat persisten atau bahkan bertahan lama, lebih dari dua tahun. Itu, at least seperti itu, untuk melihat tingkat keamanannya. dan tingkat efektivitasnya. Tapi, karena kita terbarang kondisi kita seluruh dunia adalah dalam kondisi wabah dengan puluhan ribu, 70 ribu, 73 jutaan ya. Ampun sudah positif, yang meninggal sudah hampir 2 juta. 1,6-1,7 juta. Itu kan wabah. Sehingga, walaupun dia belum sampai pada tahap menghitung masa durasi efektifnya, tidak perlu sampai dua tahun, maka bisa disahkan. Makanya disebut dengan Emergency Use Authorization Approval. Kenapa dilakukan itu? Karena dibutuhkan. Karena kita mau kembali normal, tapi sudah dipastikan aman. Itu kenapa seperti itu? Apa sih bedanya antara apa yang disebut dengan Emergency Use Authorization Approval dengan apa yang kita sebut dengan pengesahan approval. FDA approval. Bedanya kalau FDA approval itu, dia menuhi standar yang semuanya. Kalau Emergency karena ada kedaruratan. Dan saya ingin ingatkan kembali, dalam uji klinis itu bukan hanya sampai tiga tahap. Ada yang disebut dengan post-marketing atau post setelah pemakaian. Ada yang disebut dengan uji klinis tahap keempat. Nah, setelah ini dipakai dengan mayoritas masyarakat dan bagainya. Terus, masyarakat punya hak untuk memberikan plan. Apakah ada efek sampingnya, ada apanya, dan sebagainya. Kalau dilihat di sebuah post-marketingnya itu banyak efek samping dan berbahaya, maka dia tidak lolos pas keempat. Maka itu dicabut kembali. Itu begitu. Standar klinikal, good klinikal practice, dan klinikal trial. Itu ada tahap. Hanya untuk sampai pemakaian, itu sampai uji klinis tahap keempat. Nah, itu prosesnya vaksin ini. Nah, sekarang sudah ada beberapa vaksin yang sudah dikatakan berikutnya. Next slide. Saya ingin gambarkan bahwa, next slide, itu intinya bahwa virus, variasi virus itu bisa diambil dari RNA-nya atau protein dari inti-selnya, bisa rekombinan berdasarkan sel imunoterapi. Sel imunoterapi ini juga lagi dikembangkan. Ada yang disebut dengan CRT, sel. Ada yang disebut juga dengan imunoterapi yang hubungannya dengan plasma kompolesan. Dan ada juga dendritic gel. Itu berkembang juga. Nah, next slide. Saya ingin menggambarkan pemirsa atau para pendengar yang beriman, bahwa gambaran setelah sampai sekarang ini, di Amerika Serikat itu ada dua vaksin yang sudah diselaskan. yaitu Pfizer-BioNTech COVID-19 vaksin dengan Moderna. Nah, dua vaksin ini berdasarkan uji lebih dari 30 ribu, dia mempunyai efektifitasnya di atas 90%. 94, ada yang 95%. Nah, tapi harus ingin bahwa masih ada beberapa vaksin-vaksin lain yang menunggu approval. Misalnya, ada yang disebut dengan CureVac. Dan kan ada 11 yang disebutkan tadi. Kalau di Indonesia kan ada yang Sinovac. Sinovac tentu sekarang saya dengar Januari juga akan ada approval authorization. Dan itu kita tunggu. Ini semua vaksin yang sangat banyak ini, itu betul-betul kita berharap bisa membantu. Apa tujuannya terbentuknya vaksinasi itu? Yaitu terbentuk ketahanan atau daya tahan kemampuan secara komunitas, secara global. Nah, kalau sudah terbentuk misalnya ketahanan atau kemampuan bertahan sekitar 70%, maka itulah yang disebut dengan air imuniti. Sehingga dengan asumsi itu, maka kita asumsikan nanti, tubuh manusia itu akan sudah punya kemampuan untuk bertahan terhadap virus ini. Nah, kalau dia sudah mampu bertahan, maka nanti kita sudah kembali normal. Normalnya apa? Karena kita ini, COVID-19 ini akan kembali, mungkin COVID-19 atau SARS-CoV-2 ini tidak hilang virusnya. Apalagi dia sudah bermutasi pada ribuan kali, tetapi, tetapi dia sudah tidak mortality rate-nya sudah rendah atau tingkat keganasannya sudah rendah, juga tingkat mortality-nya, tingkat kesakitannya rendah. Itu kita harapkan. Jadi, dia akan kembali menjadi seperti flu biasa, influensa. Itu suatu ketika begitu. Jadi, endingnya nanti, SARS-CoV-2 ini adalah seperti influensa. Kalau masyarakat sudah, secara keseluruhan sudah terbentuk. Secara dia terinfeksi, secara pasif, ataupun dalam bentuk karena aktif tadi, atau dalam bentuk karena imunisasi. Nah, itu asumsinya, itu targetnya vaksinasi. Jadi, selain protokol kesehatan, dilakukan pakai masker, jaga jarak, terus jaga kesehatan, dan seberbagai macam. Kalau tingkat komunitas, dia itu disebut lockdown dan sebagainya, atau pembatasan skala besar, itu dalam memutus mata rantai virus ini. Nah, tapi kalau secara komunitas juga, sudah terbentuk hair immunity, maka masyarakat akan kuat. Masyarakat akan kuat, efeknya adalah virus ini sudah lemah. Tidak tingkat kepatalannya, dan tingkat mortality-nya, dan apa yang disebut dengan mortality rate-nya, atau fatality rate-nya, dan morbidity rate-nya itu rendah. Apa itu tingkat-tingkanya? Kalau fatality rate, tingkat kepatalannya. Kalau mortality rate, tingkat kematian yang ditimbulkan. Morbidity rate, itu artinya tingkat kesakitannya sudah menurun. Jadi, tidak ganas lagi, tidak berat lagi munculnya. Jadi, seperti infensa. Nah, setelah vaksinasi ini, kita kembali kepada normal, dan kalau kondisinya normal, maka tentu kita bisa kembali hidup seperti sediakala. Nah, next slide. Pada slide, kita secara prinsip, ataupun kesimpulan dan diskusi malam kita ini, hubungannya dengan bagaimana sih masa depan? Kita, setelah vaksin ditemukan, yang pertama adalah, kita mau jelaskan, bahwa COVID-19 ini menyebabkan kasus khusus atau penyakit yang serius, berdampak secara global, berdampak seluruh dunia. Pendekatan vaksin, itu sangat bagus. Kenapa? Karena pendekatan vaksin ini akan mempercepat terbentuknya komunitas yang imun, yang punya daya tahan tinggi, sehingga penyakit ini akan seperti target tadi. Nah, kalau itu sudah terbentuk, maka kehidupan kita bisa kembali normal. Kita bisa berkumpul kembali, kita bisa enjoy, tidak usah melakukan protokol kesehatan lagi, seperti tidak kejalanan. Tapi kuncinya, ada kuncinya, pemerintah sekalian, untuk kembali normal seperti itu tadi. Selain vaksin sudah ditemukan, obat-obatnya sudah kita temukan, dan selanjutnya, bagaimana perawatannya dokter-dokter sudah dapat pengalaman yang lebih bagus, sehingga penyakit ini kita sudah tingkat, treatmentnya sudah semakin canggih, sudah semakin baik, dan terakhir vaksinnya ditemukan. Nah, vaksin ini nanti kita harapkan terbentuknya hair immunity. Nah, output terakhir untuk menggapai cita-citanya ini, untuk kita bisa memenangkan perlawanan kita terhadap virus ini, yaitu kita united, kata harus bertatu, bersatu seluruh dunia. Bukan hanya satu tiap per kota, atau tiap per provinsi, atau per negara, tetapi seluruh dunia. Kenapa? Bisa dibayangin dulu, kan? Penyakit ini awalnya cuma asal dari satu distrik, atau kecamatan yang ada di Wuhan sana, tapi akhirnya menyebar. Nah, artinya apa? Kalau kita tidak mampu melakukan penanggulangan secara global, kita tidak bersatu, maka misalnya masih ada satu atau dua kota yang terjangkiti penyakit ini, maka akan tetap menjadi ancaman dunia, tidak akan berhenti. Jadi, oleh karena itu, seluruh negara, seluruh bank masalah, dunia harus bersatu untuk melawan virus ini. Tapi, saya optimis. Saya sebagai seorang ilmuwan, ilmuwan biomedis, yang belajar sudah hampir 27 tahun, bicara farmakologi, itu melihat pengalaman. Tentu pemerintah sekalian banyak yang mungkin juga lebih bisa memahami kondisi ini. Nah, itu output akhir dari penyakit ini adalah seperti influenza, tapi insya Allah, kita saya kira bisa kembali hidup normal. Nah, tinggal pertanyaan berikutnya, kapan? Kapan kita bisa hidup kembali normal? Jika hair immunity itu tidak terbentuk? Nah, hair immunity terbentuk itu tergantung kepada persediaan vaksin yang sudah lulus uji klinis ini. Untuk minimal sekitar 60-70 persen penduduk dunia tervaksinasi. Kalau kita penduduk dunia sekarang kan 7 miliar lebih, hampir 7,5, hampir 8 miliar. Banyak kan? Itu kurang lebih sekitar 5 miliar lebih. Hampir 6 miliar penduduk dunia harus tervaksinasi. Banyak sekali. Dan itu bukan pekerjaan mudah, pekerjaan berat. Tapi artinya, kita buat kluster lah. Seperti penyakit ini juga ada kluster-klusternya, kluster per negara atau per kota atau per provinsi melakukan vaksinasi. Sehingga secara bertahap ini bisa bertahan dengan baik. Slide berikutnya, intinya, next slide, terima kasih. Ternyata slide-nya sudah habis. Intinya, kita bisa diskusikan, kita bisa berdiskusikan panjang lebar, kita berbagi pengalaman bersama. Bukan hanya dari saya sebagai narasumber, tapi saya yakin juga pada dari peserta bisa memberikan poin-poinnya pertanyaan ataupun berbagai macam faktor yang bisa kita ambil manfaatnya pada diskusi pada malam hari ini. Demikian, saya kembalikan ke host Terima kasih, Dr. Ikerar. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan isi di chat dan juga di YouTube. Kita bisa tanya Dr. Ikerar. Dan ada beberapa pertanyaan. Dr. Ikerar, ini dari sudah mulai dari Pak Haryanto. Dr. Ikerar, apa keuntungan dan kerugian menggunakan vaksin berasa dari inactive virus dibandingkan dengan vaksin berasa dari RNA virus? Ini pertanyaan dari Pak siapa? Pak Haryanto. Ini Pak Haryanto kelihatannya orang ngerti vaksin ini. Mungkin dokter juga. Jadi pertanyaannya kan apa perbedaannya antara inactive virus dan vaksin berasa RNA. Jadi begini ceritanya. Seperti yang saya kemukakan tadi, bagaimana proses pembentukan virus, bagaimana pembentukan vaksin. Jadi walaupun background saya secara spesifik banyak belajar tentang neurodegenerative disease sebagai seorang dokter. Tapi background utama seorang farmakolog yang belajar tentang vaksin obat-obatan dan terapi itu sejak 1993. Berarti mulai karir saya sebagai seorang asisten dosen laboratorium farmakologi dan itu kita belajar tentang vaksin ini. Dan saya lanjutkan ke farmakologi biomedis dan tentu pemahaman dan melakukan tingkat bagaimana treatment khususnya berbasis seluler itu sejak tahun 2003. Kita kembangkan itu dan pengalaman-pengalaman bagaimana mengharvest memodifikasi DNA dan RNA dan sebagainya itu bisa terlihat dari publikasi kami di Nature Design dan Indeks Kopus saya kira. Konteksnya bahwa saya ingin bicara bahwa saya cukup banyak berpengalaman di bidang pengembangan rekayas genetik khususnya berhubungan dengan pengembangan RNA dan DNA virus itu sendiri. Sekarang pertanyaannya adalah apa bedanya dan apa manfaatnya antara vaksin yang berasal dari inaktivasi virus dengan yang hanya berasal dari DNA. Seperti saya jelaskan dulu satu persatu saya kira. Kalau bersifat dari inaktivasi virus maka kita melihat dari whole body whole body dari virus itu akan berupa menjadi antigen dari virus ini untuk men-trigger kita punya antibody. Kita tahu antibody tubuh manusia itu ada yang bersifat seluler, ada yang bersifat humoral. Dia akan memberikan apa yang disebut dengan D-cell, ada juga yang berhubungan dengan apa yang disebut dengan beta-cell. di situ derivasinya kalau dia bersifat whole body dari virus ini maka tentu aspek genetiknya, aspek antigen dari total virus ini akan terbentuk. Nah akibatnya tentu tubuh kita bisa memberikan stiger untuk membentuk antibody. Nah tapi ada kelemahannya. Kelemahannya kalau misalnya dia bisa men-trigger ada yang disebut dengan otomatik dari enhancement. Apa artinya? Bisa jadi nanti virus ini bisa semakin ganas. Semakin ganas. Karena itu tadi tubuh kita mungkin tidak terlalu berhasil membentuk antibody. Itu yang pertama. Jadi ada kelebihannya, ada kelemahannya. teknologi inaktivasi virus ini sudah cukup lama, sudah ratusan tahun teknologi ini. Nah tentu oleh karena itu berkembang teknologi rekayasa pembentukan vaksin. Salah satunya adalah disebut dengan virus itu dipetahkan lewat sistem lisis sehingga keluar. Keluar dia punya RNA dan RNA-nya itu dipetahkan. Dan RNA-nya itulah kita asumsikan sebagai sebuah faktor yang bisa menjadi antigen sebagai trigger pembentukan antibody. Model seperti ini biasanya RNA-nya virus itu biasanya efek sampingnya lebih lemah, lebih rendah, tingkat keakurasiannya lebih tinggi. Nah, itu dicontohkan misalnya dengan dua jenis vaksin, tapi nanti akan menusul vaksin-vaksin berikut, karena saya bukan bagian dari Pfizer, bukan bagian dari Moderna, tapi kedua vaksin ini adalah RNA-virus. Tingkat efek sampingnya termasuk rendah. Kenapa? Karena dia lebih spesifik. Nah, tingkat efektivitasnya atau tingkat efektivitasnya cukup tinggi di atas 90%. Itu kelebihan yang berasal dari RNA-virus. Kemudian aspek enhancement itu atau bisa men-trigger sehingga virusnya lebih kuat akan lebih rendah. Nah, tapi ada kelemahannya juga. Kalau virusnya bermutasi beberapa kali, maka dampaknya adalah dia tidak efektif lagi. Itu kelemahannya pada virus yang bermutasi berikutnya. Jadi, ada plasmines-nya. Ada plasmines-nya. Nah, terlepas dari semuanya itu, maka target kita sebagai bagaimana memvaksinasi dengan baik, yang terbaik adalah bagaimana bisa terbentuknya yang disebut dengan cellular immunity. Jadi, T helper-nya, jadi tel memory-nya, itu dia bisa mengingat sel ini, sehingga bagaimana sehingga terbentuknya virus-virus berikutnya, dia bisa bertahan lama. Nah, itu sekarang lagi dipelajari. salah satunya dengan cara yang disebutkan ada juga apa itu, cimeric antigen receptor T, ini bahasa ilmiah. Itu, dia rekayasa bagaimana virus itu dikembangkan untuk menghasilkan antibody. Nah, ini juga bisa bersifat otologis, bisa bersifat halogenik. Ada juga yang disebut dengan dendritic cell, merangsang. Nah, intinya, jenis vaksin seperti ini adalah, dia mengembangkan suatu teknologi khusus dengan mengambil biasanya spike-nya. peptide dari protein spike atau S-protein dari virus itu. Karena kan ini coronavirus, ada spike-nya. Disitulah tempat bagaimana virus ini bisa masuk ke tubuh kita dengan berkompetisi dengan S-E-A-G, yang disebut agetensin conversion enzyme 2. Nah, kalau itu dibuatkan antibody, maka tubuh kita akan membuat blok terhadap virus ini, sehingga dia tidak bisa masuk ke cell. Kalau dia tidak bisa masuk ke cell tubuh kita yang ribuan triliun, maka tubuh kita menjadi tahan. Itu pengembangan teknologi berikutnya. Dan ada beberapa vaksin yang sudah diujikan seperti itu, tapi belum selesai uji klinis 3-nya. Dan itu kita bisa menunggu. Nah, tapi dalam konteks pandemik sekarang ini, karena kita targetnya seluruh dunia terbentuk herd immunity dalam konteks bukan dibiarkan masyarakat itu terpapar infeksi, tapi kita merangsang secara aktif melakukan imunisasi, maka terbentuknya komunitas atau pertahanan imunitas secara komunitas, sehingga dia daya tahan tubuhnya tinggi. Jadi, sambil, kalau kita mau menunggu sampai yang ideal ini selesai, itu membutuhkan waktu. Sementara virus ini berkembang terus, dalam setiap hari itu bisa sampai 600K. 600K itu artinya 600 ribu yang tambahan positif. Kita masih melihat terus. Kemudian kematian juga ribuan setiap hari dan itu tentu kita tidak mau masyarakat kita mengalami bahaya yang seperti itu. Sehingga nasihat saya kalau hubungannya dengan mana yang akan kita gunakan diantara vaksin-vaksin ini, mana vaksin yang tersedia dulu. Yang penting aman, yang penting efeknya lebih dari 50 persen, dan yang ketiga adalah dia punya efektivitas terbentuknya lebih durasi terhadap kemampuan imunitas bisa lebih lama, itu jauh lebih bagus. Jadi, intinya saya ingin mungkin memberikan suggestion bagaimana kita percayalah sama pemerintah kita. pemerintah apakah itu pemerintah Amerika, kalau di Amerika, di setiap negara Indonesia percaya sama pemerintah kita. Karena pemerintah ini mempunyai tanggung jawab hukum, mempunyai tanggung jawab sosial, mempunyai tanggung jawab politik, mempunyai tanggung jawab moral, untuk melindungi masyarakatnya. Dan saya yakin apa yang sudah diputuskan pemerintah itulah yang terbaik bagi masyarakat kita. Dan saya lihat kalau pengumumannya untuk Indonesia Menteri Kesehatan kan dia sudah sangat tertata. saya lihat cara apa yang beberapa vaksin yang terlihatkan. Dan ya mudah-mudahan semua berjalan dengan baik sehingga masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya bisa terbentuk air immunity atau komunitas pertahanan yang secara kolektif, komunitas secara global sehingga kita bisa kembali normal. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Saya kembalikan. Wow, panjang juga itu. Oke, ini dari Yasmin Rasidi. Oke. Dr. Ikral, seiring dengan virus yang bermutasi terus-menerus seberapa efektif vaksin yang ada untuk menangkal mutasi virus tersebut, apakah harus uji klinis lagi dan atau bagaimana soal kelompok usia penerima vaksin bagaimana usia 60-an ke atas dan anak-anak sementara lansia yang sangat rentan terkenal COVID-19 mengingat uji klinis vaksin Sinovac untuk usia 18 ke 59. Silahkan, Dr. Ikral. Iya. Kita ketahui bahwa uji klinis vaksin di seluruh dunia itu menggunakan standar apa yang kita sebut dengan standar inklusif dan standar eksklusif. Apa gunanya itu? Saya ingin jelaskan dulu, karena ini bagian dari teori clinical trial yang benar ya, atau good clinical trial itu, kita harus memastikan bahwa proses uji coba itu berjalan sesuai dengan protokol ilmi yang nyata. oleh karena itu ada kriteria inklusif. Inklusif itu artinya polienter yang akan diikutkan dalam uji klinis tersebut. Itu inklusif. Sedangkan eksklusif artinya yang akan dikeluarkan. Selama ini, untuk uji klinis, kriteria inklusif, itu dia rata-rata untuk uji dewasa. Uji dewasa itu adalah 18 sampai dengan 59 tahun atau 60 tahun. kenapa dilakukan seperti itu? Karena dalam konteks proses imunitas tubuh kita secara adaptik, ini dianggap usia yang paling stabil proses adaptik imunitasnya. Karena vaksin itu adalah pembentukan adaptik imunitas. Kenapa dibawa itu, khususnya pada anak-anak? karena kita tahu pembentukan adaptik ini masih labil, belum stabil. Sedangkan yang di atas 60 itu banyak penyakit-penyakit komorbis karena degeneratif dan berbagai macam manifestasinya. Oleh karena itu, pada saat pelaksanaan uji klinis dibuatkan standar inklusif. Tapi bukan berarti di atas dan di bawah tidak bisa dilakukan vaksinasi. tapi dalam konteks pembentukan air imunitas kan ada namanya prioritas tulur. Jadi kan itulah maka uji klinis hampir di seluruh dunia itu dilakukan standar seperti itu. Jadi vaksinasi ini nanti ada aspek prioritas karena harus kita tahu juga bahwa pembuatan vaksin itu tidak mudah membutuhkan waktu. Taruhlah contohnya misalnya keinginan rakyat Amerika kekluan vaksinasi yaitu ada 350 juta penduduk. Nah untuk memenuhi untuk vaksinasi kan biasanya standarnya dua kali. Karena dihitung bahwa mungkin imunitasnya masih terbentuk bersifat humoral masih sementara dan itu belum ada riset mengatakan bahwa bisa bertahan lama. Sehingga dia dua kali misalnya hari pertama terus hari ke-28 nah itu dibuat dua kali. Jadi kalau Amerika berarti minimal ada 700 juta untuk amannya walaupun bisa dikurangin targetnya kan 70%. Nah taruhlah misalnya sekitar 500 juta dosis. 500 juta dosis itu kan untuk produksi itu tidak mudah itu membutuhkan waktu. Kemudian ada juga aspek distribusinya setelah distribusi masuk pada aspek vaksinasi atau imunisasi. Itu membutuhkan waktu. Oleh karena itu maka strateginya karena terbatas vaksinnya maka diarahkan prioritas. Jadi konteks prioritas itu penting untuk melakukan efektivitas mana yang paling tinggi resiko. Sehingga itu yang divaksinasi duluan. Tapi berbicara tentang batas range tadi itu ada beberapa vaksin sebetulnya bisa dilakukan lebih dari di atas 60 tahun atau di bawah itu. bisa. Tapi harus dibuktikan dengan proses uji coba dulu. Nanti ada beberapa misalnya aspek Sinovac atau Novac itu dia lakukan sebagian melakukan uji klinis pada aspek seperti itu. Sebagian misalnya dia lakukan di Brazil. Itu kan dia bisa lakukan itu. Kalau itu pengumumannya hasilnya memungkinkan bagus itu sehingga broad spectrum spectrum-nya bisa dari semua usia. Tapi tetap vaksinasi itu tetap ada pengecualian-pengecualian. Kemudian ada pengembangan virus ini bermutasi terus. Pertanyaan berikutnya itu bagaimana apa perlu dibuat uji klinis lagi atau vaksinasi baru lagi. Saya kira seperti influenza. Influenza itu vaksinasinya itu setiap tahun. Kenapa? Karena virus influenza ini juga mengalami mutasi mutasi yang berkali-kali sehingga biasanya setiap tahun dilakukan vaksinasi di autumn atau musim gugur biasanya sebelum masuk musim dingin karena dilihat tingkat virulensi influenza ini tinggi pada winter atau musim dingin. Mungkin di Indonesia pada saat musim hujan dan sebagainya. Jadi tidak perlu saya kira dilakukan uji klinis baru lagi jika proses pengamanannya bisa dilakukan. Kan tentang perkembangan rekayasa genetik itu tinggal dibuatkan apalagi yang berbasis antigen yang berdasar spike. Jadi yang penting virusnya dilihat terdapat apa yang disebut mutasi baru nanti dibuatkan lagi nanti untuk produksi berikutnya tinggal direkayasa struktur genetiknya sebagai pengganti antigen terus dirangsang kembali diproduksi kembali. Jadi itu hitungannya tapi sederhananya seperti itu. Nah logikanya maka kehidupan kita perspektifnya itu nanti persis mirip dengan setelah terjadinya wabah influenza. Kan 100 tahun berjadinya 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 kembali influenza. Itu kurang lebih menghenti waktu itu sekitar 3-4 tahun. Dan setelah itu kan secara bertahap dia menurun. Menurun karena terdentuk jadi saya melihat secara perspektif walaupun ini belum dilandasi oleh hasil uji laboratorium ya karena masih berjadinya karena kelas virusnya mirip virus itu ada 7 kelas dan virus untuk corona itu masuk virus kelas nomor 4. Kemudian RNA itu ada lagi kelasnya. Ini satu kelas dengan virus corona tersebut maka logikanya betul akan terjadi mutasi dan fakta ilmiahnya mutasi jadi tentu kemungkinan besar setiap tahun kita perlu nanti divaksinasi. Mungkin demikian. Oke berikut saya ambil yang belum tanya question jadi yang sudah akan saya nanti kalau ada waktu kita akan jawab itu. Nah ini dari Irnawati pendek sih pertanyaan apakah benar orang yang menderita penyakit penyakit autoimmun tidak boleh divaksin. Itu pertanyaannya. Ya jadi pertanyaannya cukup menarik dan bagus apa yang disebut kalau penyakit autoimmun. Autoimmun itu kan banyak jenisnya ya tapi intinya apa yang disebut autoimmun itu adalah or immunity atau imunitasnya apakah immunoglobulinnya apakah immunoglobulin A EG dan M dan sebagainya itu merangsang terbentuknya misalnya netrofil atau merangsang linfosik dirinya sendiri untuk menghantam dirinya sendiri terjadi terjadi inflamasi dan akhirnya berbahaya. Nah pertanyaannya adalah orang yang seperti ini yang mengalami autoimmun misalnya Steven Johnson ya sindrom apakah bisa vaksinasi? Saya kira itu kita perlu sangat hati-hati karena khawatirnya sat-sat yang tergantung pada vaksin itu karena kita harus tahu vaksin itu bukan hanya virus atau bagian dari virus tapi ada sat-sat pemuntuknya di dalam ada medianya ada mediumnya dan boleh jadi sat-sat itu dialergi atau bisa memasuki terjadinya reaksi autoimmun yang berlebihan sehingga konteks kehati-hatian itulah maka saya kira kita harus lihat cost and benefit-nya kalau kemungkinannya akibat pemberian vaksin ini dia bisa memacu terjadinya badai apa yang disebut badai imunitas yang berlebihan yang akhirnya bisa menghantam dan berbahaya bagi pasien yang autoimmun ini sebaiknya nggak usah divaksin tapi untuk membuktikan dia berbahaya atau tidak kan itu butuh ini nah jadi untuk amannya karena pertama sekarang jumlah vaksin tidak banyak masih dalam inisial untuk pengembangan yang kedua ada uji klinis khusus dalam bentuk penyakit seperti ini dan yang ketiga melihat resikonya yang tinggi kalau menurut saya saya setuju sebaiknya orang yang menderita autoimmun tidak usah divaksinasi karena lihat resikonya akan tinggi boleh jadi dia bisa adakah beberapa kasus yang terjadi misalnya reaksi alergi dari AstraZeneca terus yang dari Moderna juga dengan pasiennya ini itu kan reaksi reaksi alergi adalah satu bagian ada sub dari apa yang disebut reaksi autoimmun jadi sebaiknya resikonya tinggi tidak usah divaksinasi lebih bagus menggunakan protokol yang lain karena juga jumlah vaksin yang masih sangat terbatas yang berikut ya Dr. Kerar dari Pak Nugroho KJRI Samsesko pertanyaannya sejauh sejauh ini pemilik penyakit bawaan sejauh ini penyakit bawaan apa yang masih belum bisa divaksin karena pemilik penyakit bawaan ini justru rentan atas COVID silahkan ya terima kasih jadi penyakit bawaan dalam istilah medis kita sebut dengan comorbid atau comorbid comorbid artinya dia sakit orang yang punya hipertensi atau tekanan darah tinggi dia menderita diabetes hiperkolesterol terus penyakit hepatitis dan berbagai macam penyakit penyakit lain kan banyak penyakit-penyakit itu nah apakah orang yang menderita seperti ini sejauh tingkat bahayanya kalau dia dilakukan vaksinasi nah selama ini selama ini hampir semua vaksinasi secara global itu dia eksklusifkan apa itu eksklusifkan dikeluarkan dari polenter untuk mengadukan uji karena itu bagian dari yang eksklusifnya dan tentu padahal logika terbaliknya kan seharusnya orang-orang yang seperti ini kan perlu divaksin karena dia punya resiko nah sekarang pertanyaannya apakah aman mereka divaksinasi saya kira dalam tahap tertentu tetap aman saya kira saya yakin itu karena yang penting vaksin yang sudah lulus uji klinis tahap ketiga dan sudah mendapatkan FDA approval seharusnya orang yang mendapat penderita penyakit ini juga tidak apa-apa tetap divaksin walaupun pada saat melakukan uji klinis mereka dikeluarkan nah tapi ada beberapa uji klinis contohnya kurvak itu dia dia masukkan sebagian dari Sinovac terus ada I-Vita Biomedical yang sudah terdaftar di FDA ya dilakukan uji klinis untuk penyakit-penyakit memperbik tersebut mudah-mudahan vaksin yang berasal dari uji klinis atau comorbid bisa cepat mendapatkan hasil yang bagus dan bisa mendapatkan approval kalau hasil uji klinisnya berhasil dan saya kira ada alternatif bagi kawan-kawan atau masyarakat yang mengalami comorbid demikian oke yang berikut ya dari teman saya Pak Asyanto numpang tanya Pak Johan tunggu berapa lama masa berlaku efektif vaksin yang telah disuntikkan ke seorang apakah kedepannya kita harus suntik vaksin tangkal virus covid setiap tahun seperti vaksin untuk tangkal flu silakan iya intinya begini kalau ditanya berapa lama vaksin yang sudah disahkan ini membentuk imunitas dalam tubuh ada hasil riset terbaru itu publis di lantai dia menjelaskan bahwa tingkat humoral kalau dia imunitas humoralnya karena dia melihat tapi ini bukan vaksin yang diteliti tapi dia melihat orang yang sudah pernah terinfeksi terus berapa lama kemudian daya tahan tubuhnya terus dia bisa terinfeksi kembali hasil penelitian itu mengatakan 8 bulan 8 bulan itu kalau hubungannya dengan plasma convalesensi orang yang penelitian ini berasal dari institut lahan bukan telitian itu dia lihat bagaimana tahapnya berapa lama orang terbentuk daya tahan tubuh dan ternyata dari hasil saturasinya itu dia lihat setelah 8 bulan itu sudah 6 bulan sudah mulai menurun menurun sampai pada tidak efektif pada 8 bulan itu kalau yang humoral nah tempat untuk vaksin kalau vaksin berapa lama sekarang yang beberapa vaksin yang sudah tersahkan itu dia baru bisa membuktikan bahwa terbentuk ketahanan sekitar setengah tahun setengah tahun kenapa karena ada baru 6 bulan jadi perlu dilakukan riset tambahan menuntaskan yang 3 ribu itu untuk melihat saturasinya berapa tahun bisa bertahan nah kalau dia mampu membentuk yang disebut dengan imunitas seluler dimana dalam bentuk selnya itu terbentuk antibody secara spesifik mungkin ini bisa lebih lama bisa lebih 2 tahun 2 tahun tapi kan disebut dengan antibody cell presented ada EPC itu kalau terbentuk seperti itu biasanya dia bertahan 2 tahun tapi sampai sekarang belum ada satu vaksin pun yang melakukan riset karena penyakit ini juga belum sampai ke nah kita tunggu saja tapi kalau kita belajar dari hasil riset di lanset dipublikasikan oleh para ilmuwan di Korea yang terbentuk imunitas itu setidaknya oke ini ada pertanyaan dari Laila kondisi apa sebaiknya vaksin itu diberikan kepada anak untuk di bawah 15 tahun apakah setelah divaksin anak tidak akan terjangkit virus COVID-19 mengingat sebentar sebentar lagi anak saya akan kembali bersekolah di pondok pesentren yang mungkin tidak bisa melakukan social distancing apa yang harus dilakukan silahkan dokter terakhir ya intinya begini kalau berbicara tentang kalau melihat tadi uji klinis yang sudah disahkan itu Pfizer dan Moderna itu dia batasi 18 sampai 60 tahun terus Sinovac yang Indonesia dia batasi juga 18 60 tahun terus penelitian Sinovac yang di Brazil dia lebih lebarkan itu eksklusifnya jadi bisa anak-anak dan ini terus ada beberapa riset juga yang menunjukkan untuk yang eksklusif ini yang aman biasanya ini biasanya yang umumnya yang vaksinasi yang bersifatnya dengatif sel atau yang bersifat apa yang kita sebut dengan imunitas seluler ya itu ada beberapa contohnya misalnya Kervak ada CureVac ya terus Vaksin terus ada Novac Vaksin terus ada yang di Indonesia misalnya yang di Amerika itu itu juga dia menggunakan atau Moratum ada yang di Jepang dia mengembangkan eksklusif tapi masalahnya mereka ini belum melunching atau belum selesai uji klinisnya jadi itu tergantung kebijakan kebijakan jadi saya kira nanti kalau bisa betul nanti secara ilmiah sudah dibuktikan itu juga terbentuk imunitas pada dibawa 18 tahun dan di atas 60 tahun dengan baik dan aman dan saya kira ada dua jawabannya pertama kita tunggu vaksin yang sudah melakukan uji klinis secara eksklusif tadi itu untuk divaksinkan ke anak ibu yang dibawa 15 tahun yang kedua yang kedua adalah kita juga berpikir untuk mengantisipasi faktor itu adalah bagaimana kalau anak itu sudah terinfeksi misalnya lewat ataupun dengan cara lain bukan lewat cara injeksi tapi bisa lewat dengan plasma konvalesensi plasma konvalesensi itu pusatnya sekarang di Indonesia untuk aplikasi klinisnya itu lagi di 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 aplikasikan di rumah di Jakarta jadi jadi bagi anak yang dibawa bagaimana bisa menggunakan teknologi itu kalau dia masuk mau masuk pesantren ya jadi untuk sementara itu intinya vaksin vaksin yang ada sekarang ini masih sangat-sangat terbatas sehingga sesuai dengan kebijakan Kementerian Kesehatan kemarin Pak Budi Sadikin mengatakan bahwa untuk tahap pertama adalah dia utamakan pada penaga kesehatan dulu sebagai garda terdepan dan itu 1,2 juta dosis yang adakan sejak Januari tampak ada 3 juta jadi saya melihat komunitas secara umum masih butuh waktu saya tidak tahu persis kapan sudah siap tapi target pemerintah 2021 itu sudah bisa lebih banyak rakyat kita yang terkabarkan garatis atau kejaminan Presiden Jokowi yang kita kan jumlah vaksinnya terbatas sekali 1,2 juta yang lagi ready terus rencananya akan ditambah 3 juta kalau yang dari Sinovac terus bahan bakarnya ada 40 juta tapi itu kan butuh waktu untuk membuatnya kemudian ada beberapa yang jadi resneret yang dari Moderna masih negosiasi dan sebagainya saya melihat masih butuh waktu untuk melakukan vaksinasi secara massal nah sehingga tepat kebijakannya Pak Menteri yang baru yaitu untuk melakukan vaksinasi secara spesifik kepada garda terdepan khususnya pada pelayanan kesehatan karena itu yang paling tinggi risikonya tiap hari dia berhadapan dengan pasien oke berikut ya dokter Kerar dari teman saya juga Felicia bagaimana dengan yang punya genetik seperti thalassemia apakah bisa suntik vaksin ya intinya thalassemia dan sebagainya adalah penyakit morbid tentunya dan pada uji klinis yang silang berjalan itu diekslusifkan artinya diekslut dikeluarkan jadi tidak ada fakta untuk bisa divaksinasi nah tapi intinya begini kalau vaksinnya tersedia orang ini atau pasien ini mau divaksinasi boleh jadi mungkin tapi para dokternya yang akan memaksin atau perawatnya dia harus buatkan inform-inform dia bersedia menerima segala konsekuensi reaksi yang sebaliknya kenapa karena orang yang menderita alassemia ada faktor lain yang sebagai comorbid dan itu cukup berbahaya oke ada pertanyaan lagi dari Haryanto oke keuntungan dan kerugian menggunakan vaksin berasal dari inactive virus dibandingkan dengan vaksin berasal dari RNA virus dan juga pertanyaan mana yang lebih efektif plasma covalescent dibandingkan dengan vaksin walaupun kita tahu plasma covalescent tersedianya sangat terbatas ya yang pertama mau ditanya apa yang lebih efektif antara vaksin RNA dan inactive saya kira saya sudah jelaskan pada jawabannya belum oke oh ya sorry yang kedua kalau ditanyakan antara vaksin dengan plasma convalescent nah saya mau jelaskan kalau vaksin saya sudah jelaskan tadi secara panjang lebar sekarang saya mau jelaskan apa itu plasma convalescent plasma convalescent itu adalah plasma yang diambil dari darah pasien COVID-19 contohnya contohnya misalnya misalnya ada seorang misalnya dia menderita COVID-19 terus setelah itu dia positif positif terus setelah itu sembuh maka darahnya diambil diambil kurang lebih sekitar 5-10 cc atau bahkan lebih lebih terus disentrifus disentrifus proses sentrifugasinya disebut aviporesis proses sentrifusnya itu diambil kan nanti kalau setelah disentrifus dia akan ada 4 lapis ada paling di atas itu namanya serum terus plasma terus dibawanya itu monositer dibawanya platelet nah bagian yang jernih dan agak sedikit kuning inilah yang diambil itu disebut plasma plasma yang berasal dari penderita covid-19 yang sembuh nah plasma ini mengandung imunoglobulin kalau kita lihat di ternya dengan menggunakan elisi dan spektrokotometer kita bisa lihat bahwa dia mengandung daya tahan tubuh yang imunitas imunitasnya itu nanti disuntikkan plasmanya itu disuntik secara IP intravena apa gunanya bahwa dia diharapkan terbentuk aktivitas pada pasien yang mendapat ini secara pasif ya kan bersifat adaptik proses adaptiknya itu tubuh kita akan mengikuti imunoglobulin atau imunitas yang sudah terbentuk tadi untuk membentuk imunitas tubuhnya juga nah seberikutnya tentu orang ini akan mengalami imunitas pasif yang bersifat adaptik karena ada rangsangan atau dari donor ya dari orangnya nah itu nah itu pasif ini kalau kita serkan riset daya kemampuannya itu cuma mampu sekitar 8 bulan maksimal setelah itu dia akan turun dan hilang dan orang bisa terinfeksi kembali sampai perlu dilakukan lagi pemberian plasma konvalesan berikutnya itu yang pertama jadi nah sekarang bedanya antara plasma konvalesan ini dengan vaksin kalau vaksin itu bersifat adaptik diambil ini terus disuntikkan ke tubuh untuk tubuh kita secara imunologis merangsang terbentuknya antibody karena dia vaksin itu bersifat antigen kalau nanti terbentuk antibody mana yang lebih lebih aman selama ini personal konvalesan aman kenapa karena reaksi yang namanya HLA human leucosid antigennya sudah dikeluarkan pada saat di sentribus tadi jadi tinggal plasma jadi tidak akan ada penolakan jadi aman tinggal keamanannya yang kedua yang kedua tingkat kelemahannya itu tadi efekasinya dia cuma di uji mungkin maksimal 8 bulan jadi setelah itu bisa terinfeksi lagi nah kalau yang dari kelemahannya kelebihannya adalah dia bersifat daya tahan tubuh yang bersifat aktif nah proses aktifasi imunologis tubuh kita akan mempunyai biasanya lebih tahan dan terhadap kemampuan untuk bertahan tubuh itu nah tapi kekurangannya ada ada dua yang vaksin pertama belum ada bukti ilmiah berapa lama daya tahan tubuh bisa bertahan dan yang kedua kelemahan yang kedua adalah bisa saja terjadi reaksi karena ada satu tambahan di dalamnya dan itu bukan bisa berupa reaksi alergi beraksi set efek demam pasien merasa hati di tempat sentikan dan sebagainya jadi masing-masing ada plasminesnya intinya dalam kondisi wabah sekarang ini mana saja yang tersedia kita mempaaskan kita gunakan karena kita dalam kondisi perang sekarang ini perang melawan virus perang melawan sahabat jadi jangan menunggu sampai pilih-pilih dulu mana yang sudah aman sudah ditentukan oleh pemerintah kita percaya laksanakan karena saya kira pemerintah itu bukan karena saya orang pemerintah tapi secara ilmiah seperti itu yang terakhir ini dari Hendra Sudirgo oke dia ada banyak pertanyaan dari penjelasan Dr. Iqrar apakah bisa disimpulkan plasma kovalesan itu hanya untuk tindakan kuratif sedang vaksin itu sudah vaksin itu untuk tindakan preventif oke terus ada tiga lagi terus kita habiskan aja ini oke silahkan Dr. Iqrar silahkan mau saya terus tanya yang lain atau gimana gak apa-apa plasma konvalesens bisa dua bisa bersifat preventif bisa bersifat kuratif beberapa karena ini kan saya lagi berlanjut Amerika kan sudah mendapat juga approval untuk salah satu pengobatan yang supportive untuk pengobatan pasien-pasien yang COVID-19 ini dan di Indonesia juga lagi berlanjut berdasarkan pengalaman pasien-pasien yang ditetangani khususnya di RSVAD saya gak perlu sebutkan orangnya tapi banyak pasien-pasien yang sudah khususnya khususnya kan ada tiga fase itu untuk penderita COVID-19 ada asimptomatik tanpa gejala ada yang gejala ringan ada gejala berat kalau dia diberikan pada tahapan gejala ringan pasien ini bisa dicegah untuk masuk ke fase berat artinya dia bisa plasma koalisen itu bisa walaupun belum dipublish itu bisa mencegah terjadinya yang disebut dengan ketopan storm jadi dengan demikian ada manfaatnya itu bersifat kuratif nah sekarang berbicara preventif tentu saja juga bisa bersifat preventif karena kan dia bersifat pasien jadi statusnya pasien artinya orang yang mendapat plasma koalisen ini misalnya orang sehat dapat plasma koalisen sebetulnya dia akan terbentuk yang disebut dengan imunitas pasien dalam tubuhnya dan diprediksi sekitar 8 bulan dia bisa bertahan untuk tidak terinfeksi tapi namanya saja reliability tiap orang beda-beda tapi jawabannya bahwa plasma koalisen bisa bersifat preventif bisa bersifat kuratif nah tapi kalau vaksin vaksin utamanya adalah targetnya adalah bersifat preventif karena bersifat imunisasi jadi sebelum orang sakit imunitas hingga dia tubuhnya jadi vaksin itu imunitas imunitas yang diharapkan bisa mencegah orang jangan sampai terinfeksi karena dia dalam tubuhnya sudah dipacu untuk membentuk imunologi baik bersifat humoral maupun seluler oke jadi itu jawabannya yang berikut pertanyaannya dari Hendra Sudigo apakah vaksin lainnya seperti quadrivalent flu vaksin Pranavar 13 berguna untuk mengurangi efek dari COVID-19 jawabannya begini tentu influenza ataupun flu vaksin beda dengan karena perbedaan ini maka tentu dia tidak bisa menimbulkan untuk daya tahan terhadap penyakit SARS-CoV-2 atau COVID-19 dia bisa mencegah untuk penyakit influenza tapi ada mempaatnya orang yang di vaksinasi influenza untuk semacam screening jadi jadi kalau orang sudah di vaksinasi vaksin influenza atau vaksin flu tapi setelah itu dia sakit walaupun sudah divaksin maka ini salah satu probabilitinya kemungkinan dia terinfeksi penyakit COVID-19 karena bukan lagi influenza karena influenza sudah di block oke ini yang terakhir sudah kita sekian dulu saya rasa semua sudah dijawab kalau memang tidak ada tolong email ke saya nanti saya akan email ke Dr. Ikerar terima kasih Dr. Ikerar untuk it's surely show that you are you punya talent you punya pengetahuan dalam this area kedokteran dan juga pharmaceutical saya sangat kagum dengan Dr. Ikerar saya belajar tentang ini sudah 27 tahun saya sangat kagum saya kenal Dr. Ikerar sudah dari tahun berapa ya 2009 2010 belajarnya bukan hanya di Makassar bukan di Jakarta bukan di Jepang bukan di Itali tapi di Amerika juga jadi negara Alhamdulillah Tuhan saya bisa belajar kemana-mana sampai sekarang sampai kita selalu belajar long life education oke untuk pemisah kabari saya John Wies sekian dulu sampai kita berjumpa lagi thank you thank you kemudian 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 Terima kasih.